Kaktus Beragam jenis tanaman kaktus berjajar rapi di salah satu pameran tanaman hias yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Pameran ini menjadi destinasi para pecinta tanaman, terutama penyuka kaktus. Tanti salah satunya, ia sengaja datang ke pameran ini untuk mencari kaktus-kaktus yang unik dan berwarna-warni. Bagi Tanti, kaktus adalah tanaman yang mudah dirawat. Kaktus ini kan sebetulnya tanaman yang nggak terlalu perlu perawatan khusus gitu kan. Dia kan sebetulnya nggak terlalu banyak, kita harus sering nyiram gitu. Istilahnya kan tanaman orang malas gitu kan. Tapi justru uniknya tuh di situ. Karena kaktus terkata kalau berbunga tuh bagus loh mas. Peningkatan omset penjualan dialami para penjual tanaman kaktus. Kaktus-kaktus mini ini dijual dengan harga bervariasi. Mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah tergantung bentuk dan warnanya. Sementara itu, meningkatnya peminat ikan cupang memberikan dampak positif bagi para pengrajin akuarium mini. Salah satunya Sugiyadi, pengrajin akuarium mini di desa Cilunuk, kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, usaha bengkel kaca, aluminium, dan bajaringan Sugiyadi sepi order di masa pandemi. Pria asal Yogyakarta ini kemudian memanfaatkan sisa potongan kaca di bengkelnya untuk dibuat menjadi akuarium mini. Kini dalam sehari, Sugiyadi bisa membuat 70 akuarium mini dengan berbagai ukuran. Kalau satu minggu itu bisa mencapai satu hari bisa 600 sampai 700 ribu satu hari. Ya rata-rata kalau untuk omset, satu bulan bisa sekitar 4 jutaan. Minat konsumen untuk membeli akuarium mini ini seiring dengan meningkatnya hobi memeliharaikan cupang. Akuarium buatan Sugiyadi dijual dengan harga mulai dari 15 ribu rupiah. Di beliputan CNN Indonesia